Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di video saya. Nama saya Janu. Di video ini saya mau ngasih kursus gratis ya. Nah, untuk yang pertama-tama, saya mau memberikan tips seputar live streaming. Seperti yang teman-teman tahu ya, sekarang ini kita lagi di masa pandemi. Dan ini juga yang membawa saya akhirnya mendapatkan kepercayaan dari tempat saya beribadah untuk mengelola live streaming di gereja kami. Sebelum saya menggunakan OBS, waktu itu kita masih recording saja. Nah, akhirnya ketika hendak live streaming, saya mencari-cari software dan hardware dan solusi-solusi untuk melakukan live streaming. Nah, sebenarnya yang diperlukan untuk live streaming itu, kita butuh perangkat kamera, terus kita butuh perangkat mixer, untuk audio, karena kita ibadah itu kan ada musik ya. Terus juga kita ada membutuhkan komputer untuk menambahkan lirik lagu atau menampilkan presentasi. Dari perangkat-perangkat itu akan kita gabungkan, lalu kita encode proses di mana hasil gambar dari berbagai macam sumber, kita sesuaikan supaya dia bisa diterima dengan platform live streaming ya. Setelah kita encode, kita juga membutuhkan koneksi internet untuk kita siarkan live streaming kita ke provider live streaming seperti Facebook atau YouTube. Ada beberapa metode ya, yang waktu itu saya pertimbangkan. Yang pertama menggunakan HP, yang kedua menggunakan video switcher atau perangkat hardware encoder ya, terus yang ketiga menggunakan komputer. Jadi kenapa saya waktu itu mempertimbangkan HP, karena sebenarnya HP itu kan sudah memiliki kamera, audionya juga lumayan ya, walaupun kita harus menambahkan beberapa peralatan tambahan ya, kalau kita menggunakan handphone. Terus di handphone itu juga sudah ada koneksi internet gitu kan. Menurut saya ini bisa banget dilakukan ya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita ingin menambahkan grafis, menambahkan lirik, menambahkan presentasi, ini akan sulit sekali kalau kita menggunakan perangkat HP ya. Jadi akhirnya saya cari-cari lagi, dan bisa juga kita menggunakan perangkat live streaming yang berupa hardware, seperti ada Blackmagic ya. Terus ada YoloBox Studio, ada Fillword, ada Sling Studio. Nah semua hardware ini memang dirancang khusus untuk live streaming. Dari kamera, dari berbagai sumber, dia bisa langsung ya, langsung pakai hardware. Di hardware ini juga bisa kita langsung koneksikan ke internet ya. Dengan metode ini sebenarnya sangat mudah dan simple dalam persiapan, juga cepat ya pastinya. Tapi sekali lagi yang menjadi pertimbangannya adalah ketika kita ingin menampilkan grafik, atau menampilkan lirik lagu, menampilkan presentasi, kita tetap akan membutuhkan komputer. Jadi kita harus memiliki hardware, encoder, dan komputer juga gitu. Nah sedangkan kita sudah memiliki komputer, karena akhirnya saya survei-survei dan menemukan beberapa software yang memang biasa dipergunakan untuk live streaming ya. Jadi ada Vmix, nah Vmix ini banyak juga televisi yang menggunakan software ini. Terus ada juga Wirecast, Wirecast ini banyak dipakai sama gereja atau institusi pendidikan untuk live streaming mereka ya. Terus ada lagi juga OBS Studio. Nah OBS Studio ini sangat populer di kalangan YouTuber, di kalangan gamer ya. Dan akhirnya saya pilih OBS Studio, karena dari 3 atau dari banyak software-software live streaming, OBS Studio ini adalah software yang gratis ya. Jadi dia adalah open source, jadi kita nggak perlu membeli, atau nggak perlu berlangganan, dan kita sudah bisa menggunakan. Jadi kita tinggal download, kita install di komputer kita, dan kita bisa langsung live streaming. Yang kedua itu juga software ini tersedia di berbagai macam platform ya, ada bisa di Mac, ada bisa di Windows, ada bisa juga di Linux. Yang ketiga, software ini juga sangat mudah ya, di-customize-nya sesuai dengan kebutuhan kita tuh gampang gitu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita, juga sesuai dengan kecepatan internet kita gitu. Jadi akhirnya saya milih software OBS ini, dan saya mempelajari, walaupun belajar tentang OBS ini bukanlah hal yang mudah ya. Jadi banyak kendala juga ketika saya mempersiapkan live streaming. Dan tentunya, di sini saya ingin berbagi pengalaman saya, supaya mungkin kalau ada teman-teman yang masih baru mau mencoba live streaming, bisa menjadi masukan juga, dan juga buat teman-teman saya di rekan-rekan pelayanan saya di gereja juga biar dengan mengetahui software ini, kita bisa sama-sama menambah wawasan, menambah pengetahuan, biar pelayanan kita juga bisa maksimal ya. Jadi kalau kita tahu software kita, kita tahu hardware kita, kita bisa memaksimalkan baik dari segi video, segi audio gitu. Terus juga saya akuin banyak kesalahan, dan memang proses belajar saya itu mungkin banyak kritik, banyak saran, dan saya mencoba untuk tetap rendah hati, menerima saran, menerima kritik, dan itu menjadi pemicu saya untuk bisa belajar lebih banyak lagi ya. Dengan adanya pandemi, mungkin orang-orang berpikir, ini musibah kalau buat saya ini memberikan saya peluang untuk bisa belajar lagi ya, untuk bisa menambah pengetahuan lagi. Karena memang sebelumnya saya itu bekerja sebagai video editor, tapi dengan adanya pandemi, akhirnya saya dikasih kepercayaan untuk pegang live streaming, yang notabene saya harus belajar masalah audio, masalah video, masalah kamera, koneksi internet. Akhirnya saya ditambahkan juga ilmunya gitu. Nah, untuk itu saya juga ingin sharing ya, saya ingin membagikan tentang OBS Studio ini ya, jadi biar sama-sama belajar. Nah, pertama-tama saya ingin kasih tahu gimana cara downloadnya. Cara setting, mempersiapkan scene, menggunakan plugin, menambahkan lirik lagu, dan mungkin saya juga akan memberikan tips untuk software-software pendukung. Saya nggak tahu apakah bisa saya cover semua hari ini atau harus saya pisah untuk episode-episodenya. Tapi kita langsung aja ya, kita mulai di mana kita bisa ngedownload software ini. Untuk mendownload software ini, teman-teman cukup pergi ke obiesproject.com ya. Nah, di sini tinggal kita download sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya teman-teman pakai Windows atau Mac atau Linux, tinggal di-download. Setelah di-download, nah ini tinggal kita run as administrator. Nah, kita tinggal ikutin perintah yang ada di sini untuk menginstall ya. Setelah di-install, biasanya dia bikin shortcut ya di desktop. Teman-teman tinggal buka OBS Studio-nya. Ini tampilan awalnya seperti ini ya, cuma ada scene. Ini adalah canvas tempat kita bekerja. Terus ini ada scene, ada source, ada audio mixer, ada transisi, dan ada control ya. Ketika baru pertama buka, biasanya ada keluar seperti ini ya. Pilihan apakah kita mau optimize untuk streaming jadi recording yang secondary atau kita mau optimize untuk recording dan streamingnya yang secondary. Nah, ini terserah buat teman-teman. Di-cancel pun juga nggak apa-apa. Biasanya yang pertama-tama harus kita setting itu ada di sini ya, di control Windows ini ya. Ada setting. Atau dari sini juga bisa ya, dari file setting. Ini sama keluarnya, seperti ini. Jadi yang pertama perlu kita setting adalah ini ya. Ini adalah resolusi tempat kerja kita atau resolusi canvas kita. Dan ini resolusi output kita. Terus ini metode downscaling filter-nya. Jadi kalau gambar kita terlalu besar, metode downscaling-nya kita bisa pilih di sini ya. Terus ini adalah frame per second. Jadi frame per second itu adalah jumlah frame dalam 1 detik. Biasanya kalau di Indonesia itu kita pakai sistemnya PAL. Tapi kalau di YouTube itu bebas ya, mau pakai apa aja. Semuanya bisa masuk kalau untuk kita live streaming ke YouTube. Kita bisa pakai yang 60 frame, pakai yang 30 frame, pakai yang 50 frame, atau 25 frame itu. Semuanya bisa masuk kalau di YouTube. Saya biasanya memilih 25 frame per second ini biar lebih enteng juga ya. Kalau kita pakai 50 frame per second, memang gambarnya jauh lebih halus. Tapi kinerja komputer kita, kalau di sini bisa kita lihat ya. Di bawah sini ada penggunaan CPU ya. Ini bisa sangat besar sekali kalau kita bikin frame rate-nya makin tinggi. Memangnya saya taruh di 25 frame per second, menurut saya itu sudah cukup halus untuk pergerakannya. Habis saya setting ini, biasanya kita lihat di sini setting generalnya itu. Ini nggak banyak yang saya ubah ya. Tapi kalau teman-teman mau tahu, ini temanya bisa kita ubah-ubah. Tapi terserah mau dirubah atau nggak. Kalau saya biasanya pakai yang default. Jadi kita bisa langsung otomatis nge-record ketika kita memulai streaming ya. Dengan kita klik ini. Terus kita juga bisa tetap merekod ketika koneksi internet atau stream-nya terputus. Ini bisa kita centang ini ya. Kalau teman-teman mau, bisa di-setting seperti itu. Yang ketiga, kita setting to output. Nah, jadi di sini ada dua mode setting ya. Kalau saya biasanya pakai yang advanced saja. Nah, ini audio track ya. Jadi si OBS ini bisa merekam sampai 6 track sekaligus. Kalau untuk streaming, tetap kita satu track. Jadi kalau kita pilih track 1, ya track 1 yang kita trimkan. Ketika track 2, ya track 2 aja yang kita trimkan. Terus ini encoder itu untuk encoding-nya ya. Jadi ini kalau kita pakai NVIDIA itu berarti dia pakai GPU. Yaitu Graphic Processing Unit ya. Beban kerjanya kita kasih ke GPU. Jadi prosesor kita nggak terlalu berat. Terus ini outputnya bisa kita output untuk streaming-nya bisa kita tetap Full HD. Atau bisa kita rescale sesuai dengan kebutuhan kita ya. Biasanya kalau untuk ibadah kita pakai 1280x720 ini sudah cukup bagus untuk tampil di TV atau di handphone ya. Atau di komputer atau di laptop. Terus ini adalah kecepatan kita upload ya. Di sini saya setting di 1500 sampai 2500. Ini tergantung dengan kecepatan internet kita. Kalau makin cepat internetnya, ini bisa kita setting makin tinggi. Dan hasil kompresi videonya akan lebih bagus. Terus ini kualitasnya saya taruh di maksimum. Terus profilnya saya taruh di high. Karena saya cuma pakai ini untuk lap streaming gitu. Jadi ini bisa teman-teman turunin kalau teman-teman pakai untuk gaming ya. Jadi biar main gaming-nya enak. Biasanya kalau buat gaming, ini kita taruhnya di X264 atau di prosesor. Terus ininya juga kita bikin kecil. Biar dia nggak ganggu kita saat kita main gaming. Tapi karena kita cuma khusus untuk lap streaming dari kamera, Jadi saya setting seperti ini. Terus ini recording-nya ya. Ketika recording, jadi kalau kita mau sekaligus, Kita bisa record menggunakan encoder yang berbeda ya. Kalau tadi kan kita streaming-nya pakai yang Nvidia. Terus recording-nya pakai yang X264. Jadi kerjanya imbang ya. Terus ini juga kita bisa maksimalin resolusinya. Terus ini bitrate-nya juga bisa kita tinggiin. Karena ini nggak pakai internet ya. Ini cuma kualitas videonya saat recording. Jadi saya bisa bikin ini lebih tinggi ya. Karena ini langsung di-write ke harddisk ini. Kalau kita record, kita bisa nge-record semua track-nya. Misalnya track satu ini yang untuk streaming adalah mix. Track dua khusus untuk musik. Track tiga untuk singer. Track empat untuk si pembicara. Track limanya untuk efek. Kalau untuk recording, kita bisa bikin terpisah. Supaya kita bisa edit-nya nanti, Kita bisa naikkan atau turunkan sesuai dengan kebutuhan waktu di-editing. Satu lagi, audio. Default-nya, Biasanya itu kalau untuk live streaming 160 ya. Tapi kayak seperti Facebook atau Twitter tuh kalau nggak salah dia maksimum audio bitrate-nya tuh 160. Tapi kalau YouTube kalau nggak salah sudah bisa sampai 320. Jadi karena saya pakenya YouTube, Saya taruh semaksimal mungkin. Biar kualitas audionya jauh lebih bagus. Replay buffer ini terserah ya. Bisa kita enable atau disable. Ini untuk kalau kita set, Dia otomatis nge-record dan bikin satu file tersendiri. Nah, ini adalah setting perangkat ya. Perangkat audionya. Terus ini input mic-nya bisa kita pakai sesuai dengan yang kita pakai ya. Nah, ini kan kelihatan ya. Jadi, mic-nya langsung masuk nih audionya. Terus, ini video tadi kita udah setting. Hotkey. Nah, hotkey ini adalah untuk kita bisa setting shortcut ya. Atau hotkey-nya ya. Terus, ini adalah file formatting. Oh ya, ini teman-teman bisa taruh misalnya kasih nama apa untuk saat nge-record ya. Terus, tahun, bulan, dan tanggal. Terus, ini adalah jam ya. Terus, teman-teman bisa tambah kasih nama depannya sini apa gitu. Terserah. Terus, ini jika saya setting-nya. Color space-nya 709. Ini full. Nah, terus ini hotkey-nya. Set never disable hotkey. Jadi, kalau saya ada di aplikasi lain. Shortcut untuk berpindah seperti menampilkan webcam atau apa tuh. Saya bisa langsung klik dari keyboard ya. Ini satu lagi. Tadi yang belum itu ini. Nah, ini adalah lokasi penyimpanan video yang kita rekam ya. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan artist atau ini teman-teman ya. Ini bebas mau ditaruh di mana. Ini boleh. Ini juga boleh ya. Kalau sudah semuanya kita setting, kita tinggal apply. Nah, sekarang kita mau menambahkan kamera misalnya. Teman-teman tinggal colokin webcam-nya. Terus, di sini teman-teman tinggal nambahin video capture device. Kayaknya webcam gitu ya. Oke. Ini dari webcam. Kalau kebalik ini teman-teman nanti bisa tinggal di clip ya. Ini juga kita bisa masukin audionya. Tapi biasanya kalau saya langsung pakai headphone aja. Tidak dari audio webcam. Soalnya kalau audio webcam itu kurang bagus biasanya. Nah. Selain dari webcam, teman-teman juga bisa masukin. Dari sumber-sumber lain ya. Oh iya, ini. Kita juga bisa kasih filter. Kalau kita pakai green screen ya. Namanya ada chroma key. Nah, lebih seperti itulah. Nah, terus. Kita juga bisa masukin gambar ya. Teman-teman bisa masukin image. Selain dari webcam, juga bisa masukin image ya. Nah. Kita kasih nama background. Oh iya, saya menyarankan untuk memberi penamaan yang baik ya. Supaya kita gampang nanti kalau kita mau kasih shortcut. Oke. Nah, ini adalah susunannya ya. Jadi ini karena background-nya di atas. Webcam-nya jadi nggak kelihatan. Tapi teman-teman bisa tinggal geser ke bawah aja ya. Di-drag ke bawah. Nah, biar webcam-nya kelihatan kurang lebih seperti ini ya. Terus, selain gambar. Sumber kamera. Kita juga bisa masukin color source. Misalnya ini kita mau kasih box atau apa. Kita bisa kasih ya. Kita tinggal select nih. Mau pakai. Misalnya warna apa ya yang keren ya. Warna ungu lah. Nah, ini juga kita bisa besarin kecilin ya. Sourcenya ini. Seperti ini. Kita tinggal atur sesuai dengan susunannya seperti apa. Kalau kita mau crop juga bisa. Ya, ini maaf webcam saya udah agak rusak ya. Selain ngasih warna atau box atau apa. Kita juga bisa ngasih text juga ya. Misalnya kita mau kasih nama. Ini misalnya ya. Ini juga bisa gitu. Jadi, ini tergantung kreativitas teman-teman aja. Ini sekarang. Misalnya udah seperti ini. Kita mau bikin scene 2 ya. Kita tinggal tambahin aja di sini. Scene 2. Gitu. Jadi, kita bisa bikin scene. Kita juga bisa nambahkan source. Jadi ini. Selain webcam. Selain grafis. Kita juga bisa pakai capture card. Atau kita juga bisa capture display. Atau kita juga bisa capture window ya. Misalnya ini. Kita mau capture dari chrome ya. Ini kalau kita mau capture dari windows ya. Jadi, ini. Yang dari chrome. Bisa kita taruh di sini gitu. Ini. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk menambahkan scene-nya. Ini audionya. Ini menambah scene-nya. Kalau teman-teman bingung. Besok-besok saya akan bahas juga masalah. Mempersiapkan scene untuk live streaming ya. Jadi, ini cuma sekedar saya ngasih tahu. Kita bisa ngambil dari handycam. Dari laptop. Atau dari manapun sumber-sumbernya. Gitu dulu ya. Tentang OBS. Besok saya akan membahas lebih dalam lagi tentang OBS. Untuk hari ini cukup dulu sampai di sini. Terima kasih sudah mampir. God bless you all. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.